Terima kasih, Deska. Maaf tadi sempat Hank, jadi tolong nanti doa ya. Kadang-kadang nih, gue punya jaringan, laptop, gue juga nggak ngerti. Kadang-kadang nih suka ada informasi bahwa mic-nya broken. Oke, teman-teman, semua tadi kita sudah ngobrol-ngobril ya sebelumnya. Jadi kayaknya gue juga udah mulai kenal beberapa teman. Tetapi teman-teman mungkin masih banyak yang belum tahu. Karena ini pertama kali nih. Pertama kali gue ke Yusinya Imago Dey. Dari Yusi Daud ya. Akhirnya aku undang Yusi yang paling top sejak Raya Iti. Sebelumnya buat yang belum kenal, nama gue Yovita Wijaya. tinggal di parok di Christophorus. Aktif sebagai tim PDKK di Teresia. Sedihnya adalah sekarang kalau ketika COVID ini nanti ketika kita akan kembali beraktifitas, udah nggak ada McDonald's Arina lagi. Jadi kita semua tim PD. Ya, ada gitu semua. Rasanya ada sesuatu yang hilang. Lalu, kalau di BPKK Pemudaan, ikut bantu sebagai ketua dekenat untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Ya, betul. Dua. Jadi kita megang untuk Paskalis, Keramat, dan untuk teman-teman di Amazing Grace di Amagra PD Block B. Sekilas info mengenai Who am I? Kesibukan-kesibukannya. Nah, ini tadi gue juga mau ketawa sih pas si Patricia Nyapa gitu ya. Ternyata spellingnya Striving ya, bukan Striving ya. Tuh. OMG. Oke, teman-teman host, kayak gue lihat di sini udah banyak yang jadi host dan co-host. Jadi teman-teman di-open aja mic-nya, silakan di-unmute. Nanti kalau ada yang background-nya noise, ya, itulah saatnya teman-teman co-host dan host minta maaf sedikit bekerja, nanti bantu aja di-mute. Kadang-kadang mereka nggak sadar kalau background-nya noise. Karena biar kita bisa zoom-nya tuh lebih manusiawi gitu loh. Bisa dengan orang ketawa. Teman-teman nggak pernah tahu kan? Belum tahu, eh, masih tahu lah ya. Siapa Devka itu? Wajah cuman antik. Nah, dia pernah tahu kan ya. Suaranya bening, kalau ketawa pening. Nah, udah. Jadi, ayo. terima kasih loh. Sudah diperkenalkan. Iya kan, kalau ada suara orang lebih manusiawi, rasanya lebih hidup. Sudah 4 bulan, 5 bulan kita tuh zoom. Dan saya paling menolak zoom-nya tuh quiet atau mute. Saya lebih suka zoom-nya itu semuanya dibuka, kita ngobrol, kita ketawa, kita gerak, virtual is boring. Zoom is really, really boring. Apalagi kalau udah berbulan-bulan dan kita harus tiap hari gitu kan. Tapi kita kan punya daya visual. Kita punya syukur bahwa masih mampu punya internet. Masih mampu bisa buka video. Jadi teman-teman yang masih tutup videonya, kalau memang nggak ada masalah dengan internet, dengan jaringan, dan dengan pulsa, buka videonya, berikan. Buka jendelanya. Buka jendelanya ya. Buka jendela hatimut dan jendela zoom-mu itu supaya apa? Kamu jadi berkat. Jadi berkat buat siapa? Buat semua teman-teman yang di sini. Jujur nih, kita semua udah bosan liat dinding gitu kan. Jadi begitu muka liat muka Stefan, muka Nadir. I think, Nadir kok beda? Nama lu Nadira? Oh kita adiknya gitu. Nanti kesini gitu. Ada kehidupan buat gue. Begitu parah si Mita buka, langsung di spotlight. Lah kok gue di spotlight? Nah itu kan ada namanya segi kehidupan dan segi manusianya gitu. Kita manusia, kita manusia, kita bersosialisasi, dan dia pun virtual, kita gak mau down. Kita mau up gitu ya. Kayak Dave. Iya. Tapi kita goyang, kita joget. Carin. Setelah selesai, kayaknya gue agak rentok si Mita si Dev. Pemanasan gue tadi ternyata gitu. Sudah ketahuan umurnya ya Ji ya. Ketahuan banget ya. Kalian itu malas malu. Kalian malas lahirnya kalau kalian tahu umur gue. Kelinga sakit sih. Seringat zoom dulu. Kelinga sakit? Iya, pakai headset. Pakai headset. Tengah suara gue agak sedikit merdui. Iya. Selamat sore, teman-teman. Ima Gode. Seringat sekali saya. Radio kayaknya ya, disini ya. Kita adalah radio rusak ya, Defka. Saya dan Defka kita pernah bermalam di Gonzaga. Jam 12 malam kita bengong ya, kita nyanyi gitu kan. Di radio, selamat malam. Di protes langsung sama yang di. Anyway, kalajatnya cuma 35 menit dan gue sudah menghabiskan 5 menit, jadi minta ekstra dong. soong gitu ya. Baru 4 menit kok sih, baru 4 menit. Iya nih, harus ngebut nih nanti nih. Berarti harus ngebut, kita buka aja share screen-nya. Ini dari ujian Mas Stefanus, kadang-kadang ada PD yang gak ngasih umatnya untuk baca di dinding suci. Jadi mereka harus buka di Alkitab. Ini adalah contekannya gue. Bermalam-malam dari hari Rabu gitu ya. Nanti bisa lihat mungkin di cari gue. Golak-balik kamus ya. Golak-balik kamus. Sampai gue tiba-tiba ingat temen gue tuh pernah ngasih ya. Holy Bible. Gue punya buku Holy Bible bahasa Inggris. Ini buat anak-anak. Yaudah lah, gue baca aja lah biar tahu artinya. Ini ada deh temen. Temen-temen, hari ini, pas kemarin gue setelah pusing-pusing, baca Wikipedia, buka Google, buka trans, ini apa sih stripping ini gitu kan. Ternyata sebenarnya artinya adalah bergulat, bergumul, giat, teguh, perjuangan, usaha keras, bersungguh-sungguh, fokus gitu kan. Itu dia. Padahal setelah gue baca lagi, ya Allah, Stefan sudah ngasih sinopsisnya. Sebagai anak Allah, kita berjuang terus untuk menjadi lebih baik. Serupa dengan Tuhan dan memerangi ke dagingan. Oke, next. Sebelum kita lupa, saya ajak temen-temen untuk buka Alkitabnya. Mulai lancar. Jujur, saya pakai ini. Karena, tadi gue bilang, Mas Stefan, jujur ini ribet banget di Alkitab. Jadi, ini gue ketik ulang. Dan gue warna-warnai. Mungkin bisa membantu temen-temen supaya mau maju berjuang. Temen-temen, sebelumnya, biar lebih seru, saya akan minta, gini aja, saya akan minta, ini kan 2 Petrus 1, 2 Petrus 1, 3 sampai 15, ya kan? Berarti gue minta 3, 4, itu Mia, Mia Yerimiya, 5, 6, Nadine. Ya, Nadine ya. Terus, 7, 8, Paramita. Biar Paramita enggak rugi, The Dander. Gitu ya. 9, 10, Jeff. Jeff kok, Jeff Jok. 10, Jeff Jok. Lalu, Valen Sicilia, 11, 12. Oke, Valen. Valen Sicilia, oke, 11, 12 ya. Oke. 11, 12, lalu, 13, sampai, 15, Mia aja ya, nih. Mia oke ya. nggak usah buka, nggak usah buka juga bisa melihat dari sini juga boleh. Kita akan baca bersama-sama, tapi saya mau share ke umat teman-teman yang baca. Biarin kita semua berinteraksi, dan nggak rugi dong, udah buka, main, nggak ada suaranya. Ya, mari teman-teman, 2 Petrus 1, ayat 3, sampai 15, silakan dari Mia. Sampai berapa, Ci? 3 sampai berapa? 3 sampai 4. Oke. 2 Petrus 1, ayat 3, Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalahan. Dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara seiman, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara seiman, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat, dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi darah-limpah siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahui yang telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu. Akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemat tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemat tubuhku ini. Sebagaimana yang telah diberitahukan kepada aku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sudah kepergianku itu kan kepergianku. Kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, tadi ada kata-kata cerita dari Mia yang bagus. Gue bersyukur karena kenal Tuhan. Dia bilang gitu. Beberapa bulan yang lalu gue jatuh dari motor, bla 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 bla. Lalu Defka juga doa. Si Defka doa. Kita jatuh. Kadang kita bingung cari siapa. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Kita bingung. Tapi Tuhan selalu membutkan tangannya. Tuhan selalu menanti kita. Kata-kata Defka gitu. Nah, teman-teman. Inilah dia. Sebenarnya, lu itu mau kemana sih? Gitu loh. Lu itu mau kemana sih di hidup lu yang di usia udah 20. Lu nanti ke 30, 30 ke 40, 40 ke 50, 50 ke 60. Lu mau kemana sih? Tujuan lu itu apa sih? Dan semua akan bilang, oh iya dong. Mau masuk surga. Surga itu ada requirement-nya. Sama kayak Defka kalau mau ke Katar. Mau pindah kerjanya ada requirement-nya. Tingginya berapa? Itungnya mancungnya berapa senti ya, Def? Nah, gitu loh ya sih. Sama-sama. Sama-sama. Nah, ada requirement-nya. Dan untuk mencapai requirement itu, harus ada perjuangan. Harus ada keteguhan. Harus ada kesetiaan. Karena apa? Kita punya lawan. Lawannya Yesus itu adalah lawannya kita. Yang akan berusaha membuat kita doubt-teki. Membuat kita itu hancur. Jadi, kita akan selalu mudah menyerah. Akan selalu mudah hilang arah. Akan selalu mudah putus asa. Kalau teman-teman tidak mengandalkan kekuatannya Yesus. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri, ya itu sih. Cepat capek. Cepat ngambek. Cepat mundur dari tim. Cepat... Ah, gue nggak mau ke gereja lagi lah. Percuma, gue nggak dikabul-kabulin. Cepat baper. Lihat Romonya salah ngomong apa aja. Itu Romo kan yang menghina gue sebenarnya. Lah, umatnya aja sih. Satu kali misalnya 400 orang. Gimana menghina Allah? Gitu, kan? Nah, dia yang membuat sensitif. Cepat aja. Sesuatu itu udah baper. Setelah panggung. Lagi ketawa-ketawa. Lagi ketawa-ketawa. Dia ngelihat si Mia. Mia langsung kesel. Apa ya lu nggak ngelihat? Gue mau gue colok mata lu. Gitu. Karena Mia mungkin lagi capek. Dengkulnya lagi sakit. Dia lagi nahan. Gitu kan. Jadi, Cepat juga nggak tahu. Gue cuma lagi ketawa-ketawa. Dia ngelihat nggak sengaja. Banyak hal seperti itu. Dan itu membuat kita akhirnya masa sedih. Mulai pilu. Galau. Masa berjauh dari Tuhan. Nah, teman-teman. Hari ini kita diingatkan kembali. Bahwa hidup itu selalu ada masalah. Hidup itu selalu ada keharusan untuk berjuang. Bahkan ketika lu pagi hari aja, lu mau bangun atau mau berdoa. Lu mau tidur atau mau doa. Itu perjuangan lu. Lu mau berdoa dengan giat atau mau tidur dengan giat. Nah, itu kan perjuangan. Tersangba, pilihannya kan di lu. Ah, gue tuh suka tidur dengan giat. Atau gue suka berdoa dengan giat. Itu semua pilihan lu. Hari Sabtu ini. Udah nggak PSBB. Udah PSBB relaksasi. Seharusnya nih, UC ini sepi. Kenapa? Orang udah mau keluar. Karena udah nggak PSBB. Bisa kemana-mana. Bisa ke mal. Tapi apa? Lu punya pilihan. Mau ikut UC dulu atau lu baru nanti perginya. Itu kan pilihan. Dan kalau lu mau berjuang, lu pasti milihnya UC. Karena lu mau berjuang masuk pada kerajaan Allah. Nah, kita lihat deh. Buka lagi ya share screen-nya. Karena sengaja gue ketik itu. Bahasanya tuh ribet banget. Jadi, padahal artinya tuh bagus kalau kita bisa bedah kata-kata perikop ini. Teman-teman lihat. Hidup ini tuh nggak pernah nggak ada masalah. Kalau lu bilang, aduh, sebenarnya lebih enak kalau kita tuh hidup nggak ada masalah ya, Ci. Happy-happy aja. Mungkin bagi Mia lebih enak bagi dia kalau gue nggak sakit. Iya, benar. Tapi ketika dia sakit, dia paksakan dirinya berusaha syukur. Itu suatu perjuangan. Itu suatu usaha teguh imannya si Mia. Itu loh, teman-teman. Tapi, bukan karena kekuasaanmu. Bukan karena kekuatanku. Tetapi, ada kekuatan Yesus. Dan di mana kekuatan itu ada? Karena adalah buah dari mana lu selalu berkumpul bersama UC ini untuk berdoa, untuk mengenal Tuhan. Kalau orang yang nggak punya masalah, tahu nggak tinggalnya di mana? Bukan di BSD. Di BSD ada somai ayam. Itu pasti banyak masalah. tahu nggak kalau orang yang nggak ada masalah, tidak gampang ini. Nggak gampang tersinggung. Nggak ada ya? Nggak, betul. Teman-teman, tahu nggak? Deva itu pasti hidupnya nggak ada masalah ya, Deva? Selalu bahagia. Semuanya tercukupi. Apa yang dia mau selalu dapat. Nah, ada nggak? Teman-teman tahu nggak? Di mana orang yang hidupnya nggak ada masalah tinggal? Nggak ada kayaknya. Semua orang punya masalah kayaknya. Kecuali mati. Kalau udah mati, udah nggak ada masalah. Di surga. Yang jawab di chat, Kak. Di surga. Di surga ya. Itu di surga tujuan akhir kita tuh. Surga tujuan akhir kita, Ryo. Sampai ke surga, ada requirement yang harus kita penuhi. Nah, benar kata Mia. Orang yang nggak ada masalah, coba aja ke pemakaman umum. Itu mereka udah nggak ada masalah. Mereka ninggalin masalah. Buat keluarganya, mikirin uang pemakaman, mikirin doanya, cari pasturnya, mikirin asang-disannya, macam-macam. Tapi mereka udah nggak ada masalah. Jadi bersyukurlah. Kalau kita masih hidup. Nah, dari perikop ini, ini perikop ini keren banget. Karena kuasa ilahi, kita tuh dianugerahkan hidup. Hidup yang saleh. Jadi karena kuasa Allah nih, kita tuh dapat hadiah. Dapat hadiah adalah sesuatu yang berguna, itu apa? Hidup yang saleh. Lu jangan hidup untuk diri lu sendiri. Tetapi hidup yang saleh, hidup yang sesuai dengan Allah dan sesama kita. Kalau hidup yang terdiri sendiri mah egois. Makanya lu memerlukan kuasa ilahi. Kalau lu pakai kekuatan sendiri, lu akan cepat lelah. Ketika lu pakai kuasa sendiri, lu melihat Stefan dan lu benci banget. Nyanyi lu nggak akan begini. Kita bertemu lagi. Lu nggak akan begini. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Lu punya kuasa ilahi, dan lu dapatkan anugerah itu, lu punya hidup yang saleh. Ketika lu benci sama Stefan, lu punya kuasa. Lu punya kemampuan dan kekuatan untuk cepat memaafkan Stefan. Bukan buat Stefan, tapi buat lu supaya lebih move on dan lebih ringan hidup lu. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, lu dapat anugerahnya sama Tuhan. Lu itu nggak punya semua. Kenapa? Karena oleh pengenalan kamu akan Tuhan Yesus. Contohnya Mia. Kata-kata gini, aku bersyukur karena aku kenal mat Tuhan. Waktu itu aku jatuh dari motor. Gue bilang gini, apa hubungannya ya kenal mat Tuhan jatuh dari motor. Tapi ternyata itu. Pas dengar-dengar ceritanya, malah semakin kesini, gue semakin sedih. Apa hubungannya? Tapi benar, dia perlu kekuatan. Ya Mia, kalau enggak mah, dia akan lebih cepat down. sakit, akan cepat mengeluh. Dan dia bisa melihat dengan obat-obat ini, gue lebih cepat tidur, dan gue punya fisik lebih cepat, lebih berasa berbeda. Oleh pengenalan kita, akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tuhan itu memanggil setiap orang itu dengan dengan keajaibannya. Nanti kalau ada pada sharing kayak tadi Jeff, itu sharingnya, kalian pikir itu karena kekuatannya Jeff, karena Jeffnya mau, karena Jeffnya yang hebat, bisa ikut ini, ikut itu. Enggak. Tuhan memanggilnya Jeff dengan bisik-bisik, Jeff ikut ini dulu. Ini apa sih bahasa aneh? Tapi ada gerakan di hatinya Jeff. Jadi ada kuasa Tuhan itu yang bekerja secara mulia dan ajaib, itu masuk sebenarnya. Tapi si Jeff mungkin mengira, kalau gue enggak mau, Tuhan juga enggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Tapi Jeff membalas bisik-bisik dengan Tuhan. Lalu dengan jalan itulah, kita lihat dari hidupnya Jeff, Tuhan menganugerakan kepada kita janjinya yang berharga. Tuhan kasih lagi. Udah kasih kuasa, kasih panggilan yang ajaib dan mujizatnya. Dia anugerakan lagi janji yang berharga dan sangat besar. Itu ijo ya. Berarti tolong deh Stefan, janjinya yang ijo, diturunin lagi cari yang ijo. Janji apa sih yang berharga dan sangat besar? Kita lihat di bawah, gue sengaja ijoinah. Apa janjinya? Masuk kerajaan kekal, kerajaan Tuhan. Untuk masuk ke situ, requirement-nya adalah kita harus berjuang. Berjuang mendekat dengan Yesus. Kenapa mendekat dengan Yesus berjuang? Karena godaannya banyak. Karena godaannya banyak. Makanya banyak orang yang merasa kayaknya capek ya kalau dekat Tuhan mesti berdoa, mesti puasa, mesti baca Alkitab. Gue cuma bilang, enggak mesti kok berdoa itu kan ngomong sama Tuhan. Emang lo mesti berdoa? Doa lo gimana? Doanya adalah, Yovita, gue harus menenangkan diri. Gue harus kenyang. Gue harus udah mandi. Gue harus santai. Gue harus cari tempat yang tenang di kamar gue. Gue harus kunci pintu. Lo ribetnya doa apa ritual sih? Tuhan lo, kalau Tuhan kita Yesus, Dia sahabat kita. Ngobrol, duduk, tenang, kadang di bas, gue lagi jalan. Kadang kalau ada yang mau tenang, ya tenang, hening. Kadang sambil nunggu dijemput sama Jeff, ya. Cuma halo Yesus, itu juga sudah cukup bisa berdoa. Mengingat Tuhan 24 jam, dalam sehari, nggak harus yang ritual. Itulah dia. Nah, balik ke tadi, sebelum nanti kita masuk sharing, pokoknya ini keren banget ayat ini. Bagaimana teman-teman tuh diajak dan dikasih modalnya. Kamu punya kuasa dari Allah. Kamu punya kekuatan dari Allah untuk mendapatkan janjinya yang besar dan berharga, yaitu masuk dalam kerajaannya. Tetapi kalau kamu suka capek, kamu lelah dalam pelayanan, kamu bosen, kamu merasa nggak ada apa-apanya, gitu. Minta sama Tuhan, dekat sama dia. Karena, apa? Kalau kamu dekat sama dia, kita lihat nih. Kamu dekat sama dia, kita lihat apa. Kamu bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam kodrat ilahi supaya kamu tidak binasa dalam hawa nafsu dunia. Kamu masuk surga, sama. Lu mengapain sih kuliah? Gue mau lulus biar punya gelar S1. Soalnya, soalnya gue pengen jadi, pengen punya, mau jadi profesor matematika. Berarti kan lu mesti ngelewatin jenjang S1, S2, S3. Ada requirement-nya. Bagaimana kalau lu dimasuk surga? Ya, dekatlah kepada Yesus supaya lu punya, bisa punya bagian dalam kodrat ilahinya Yesus. Ini susah ya jadi orang kudus, nanti diketawain sama teman-teman Yusi, Yusi Daud. Eh, sok holi lu, sok suci lu, belagu lu, antik lu, aneh lu gitu kan. Ketika jadi kodrat ilahi, kita adalah dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Dia, kita rasakan Dia, setelah udah merasakan Dia, pingin dibagi. Sama kayak Jeff, aneh ikut pertama. Habis itu malah ikutnya yang lebih jauh lagi ya, Jeff ke Tumpal atau kemana gitu kan. Iya, yang disitu Tumpal. Satu minggu ya, itu udah makannya, udah makannya kayak di barak, tidurnya di tenda, mandinya rame-rame. Tentu kamar isi 12 tuh. Makanannya juga apa, nabati semua, sayur semua gitu. Tahu lagi, tahu lagi. Iya kayak masak ya, bak moi, kayak soto, tapi ya soto tahu. Mbak Lawan, abu siam. Aduh, gak ada daging-dagingnya. Tuhan, Tuhan gitu. Ini kah ikut lu, kodrat ilahi, harus makan tahu tiap seminggu. Berat banget ikut Tuhan, tapi enggak itu gitu loh. Memang, setelah itu terjadi dalam penderitaannya si Jeff, malah akhirnya dia pulang. Gue yakin ketika dia keluar dari Tumpal setelah seminggu, yang dia cari adalah pasti daging. Kedagingan. Kentucky Fried Chicken, McDonald's. Tempat tersebut Tuhan doa supaya dia bisa dikuatkan. Karena kalau enggak, dia enggak akan kuat untuk berjuang melawan nafsu dunia. Dia enggak akan kuat supaya dia bisa dekat dengan kealahannya Yesus. Dia perlu teman-teman. Dia perlu komunitas yang bagus. Sehingga kalau teman-teman sudah punya iman, sudah punya pengenakan Yesus yang baik. Harus dengan sungguh-sungguh berusaha supaya imannya jangan jatuh. Sayang. Sayang kalau imannya jatuh. Jadi, jadi gimana caranya? Dalam imanmu tambahkan kebajikan. Di dalam kebajikanmu tambahkanlah pengetahuan. Kebajikan itu apa? Iman, ada harapan, ada kasih. Itu dalam kebajikan tambahin pengetahuan. Ayo, kenapa lu harus tambahin pengetahuan? Kalau udah punya iman, cukup. satu-satunya yang ku andalkan. Iman. Kok bisa namain pengetahuan? Kenapa? Supaya lu gak bisa diboongin. Kalau lu ngebom rumahnya Deta, lu masuk surga. Lagunya ditambahin abis itu ya. Iya. Pengetahuan. supaya lu gak nganggapan diboongin. Kalau lu ngebunuh orang, lu memuliakan nama Yesus. Pengetahuan lu. Gitu lu. Jadi harus berusaha supaya iman lu terus diperdalam. Harus tambah pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Akan Yesus, akan iman katolik lu. Iman katoliknya macam-macam lu. Ada orang katolik gitu ya. Oh bukan. Masih dengan setan misalnya. Bukannya kita kalau meninggal Aduh gue lupa dia. Lu tuh apa ya? Lu 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 Aduh tuh apa ya? Kita ngomongin setan terus gue sampe ketawa-ketawa lah gitu pokoknya. Gue sampe ngakak-ngakak Lu tuh katolik Oh mitos. Mitos gitu kan. Lu tuh katolik atau bukan sih? Gue bilang gitu. Itu kan mitos. Lu takut amat gue bilang. Oh misalnya gini orang hamil kalau udah melahirkan gak boleh keramas gitu ilahnya. Ya ilah itu kan zaman dulu gak ada hair dryer bok. Zaman dulu orang mandi dikali. Sekarang lu mandi pakai air panas di kamar mandi. Gue benar diur. Itu namanya ada pengetahuan. Pengetahuan iman katolik lu harus kuat. Lu kok terima komuni kayak nyembah berhala. Kita punya pengetahuan katolikian kita bahwa kita percaya kosti itu adalah tubuh dan darah Yesus. Jadi ketika kita dipertanyakan bisa menjawab. Menjawab. Tidak mengajak berantem. Lu menghina ya? Belum menghina. Jangan. 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 Nanti mengajak berantem. Makanya kita perlu pengetahuan. Ketika kita punya pengetahuan perlu ada penguasaan diri. Jangan menghina. Menghina. Ada penguasaan diri. Enggak. Bukannya kita menyembah berhala. Karena kami percaya dalam iman kami. Hosti itu adalah tubuh Yesus. Tubuh Yesus. Yang itu adalah darah Yesus. Itu ada pengetahuan perlu penguasaan diri. Kenapa? Orang yang pinter dan punya iman gampang digoda. Jadi sombong. Teman-teman pernah jatuh ya? Selain Mia pasti pernah jatuh. Benar enggak? Nah. Kalau jatuh lu enggak mungkin nabrak batu gede. Benar ya? Ada batu gede depan lu lu jatuh. Cari gara-gara banget. Batu gede lu jatuh. Lu jatuh karena apa sih? Batu kecil. Lu jatuh karena kerikil. Ya. Karena kerikil. Lu jatuh karena keserimpet. Nah. Itu dia. Makanya perlu penguasaan diri. Orang biasanya kalau udah beriman dan pinter jatuhnya sombong. So tamer. Perlu penguasaan diri. Kayak Stefan. Selama satu minggu ini gue belajar sama dia. Gue belajar. Dia udah kasih tau detail. Terus gue tanya lagi. Eh ini Yusi ya? Bede sama pede? Padahal dia bilang udah ada pede ada Yusi. Masih gue tanya. Oh kalau Yusi itu ada komsel per grup ya? Padahal dia udah tunjukin. Ini jatuhannya. Abis ini ada sharing. Terus sampai dia mesti tunjukin lagi. Terus gue ini. Gila ya nih anak sabar banget ya sama gue ya. Gue gini. Anak sabar banget sama gue. Ada penguasaan diri. Ada ketekunan. Itu striping. Striping. Ada ketekunan. Lo harus terus berusaha. Pegang iman lo. Isi pengetahuan lo. Jaga penguasaan diri lo. Tekun. Jangan males. Kalau enggak percuma. Setelah lo tekun dan segala itu ada kesalahan. Next. Biar cepat. Next. Ada kesalahan. Kesalahan itu lo tau apa yang baik untuk Allah dan sesama. Dan itu semua harus diisi. Setelah ada kesalahan lo baru bisa mencintai sesama lo yang beriman. Setelah lo mencintai sesama lo yang beriman. Lo enggak akan puas mencintai yang seiman aja. Lo enggak puas. Karena cinta Tuhan itu enggak terbatas. Karena cinta itu tak mengenal ruang dan waktu. Jadi apa? Kasih akan semua orang. Nah itu dikatakan di situ. Kalau lo punya itu semua berlima. Limpa-limpa lo tuh bakal jadi giat. Lo akan bersemangat. Lo tuh akan merasa terpacu. Lo akan merasa bahwa aduh gue bong-bong waktu nih kalau gue bengong-bengong aja. Karena lo akan jadi giat untuk pengenalan lo kepada Tuhan Yesus. Nah itulah dia. Teman-teman kalau kamu enggak memiliki semuanya itu kamu akan jadi buta. Kamu akan hanya merasa mengeluh aja. Mengeluh hidup lo susah. Hidup lo sial. Hidup lo celaka. Tuhan enggak sayang lo. Lo sudah dikutuk. Karena apa? Lo enggak ingat bahwa dosa-dosa lo yang dahulu. Ya, diamet lagi. Oke. Buat dosa-dosa lo yang dulu itu sudah dihapuskan. Tapi kalau lo punya iman, pengetahuan yang benar, lo punya penguasaan diri, lo punya ketepunan, lo punya kesalahan, lo membalas dengan cinta kepada sesama, lo membalas dengan cinta kepada semua orang, lo akan terus giat mencari Tuhan. Dan lo akan terus nih sampai nanti akhir hidup lo, lo akan masuk keadaan keadaan. Banyak orang di waktu muda mencari Tuhan karena apa? Nganggur. Enggak punya kerjaan. Belum punya pacar. Pasti galau. Nanti kalau punya kerjaan, punya rumah, punya keluarga. Kita untung ya, punya keluarga kudus ya di sini, Stefan dan Pinkan ya. Jadi kita bisa melihat ada contoh yang nyatanya. Banyak teman-teman kita setelah punya keluarga, enggak mau lagi pelayanan, enggak mau lagi persekutuan doa. Setelah hilang, 20 tahun kemudian, bertemu secerai. Sayang banget kan? Makanya perlu giat. Giatnya harus diisi seperti itu. Nah ini sama Patrice udah ada timer. Jadi teman-teman, isi. Isi. Lu kalau enggak tahu lu mesti ngapain, lu enggak akan ada kegiatan. Maksudnya lu enggak akan ada dorongan untuk mau ngapain nih. Kita punya tujuan ke surga. Untuk itu kita mau menjadi kodrat ilahi dan kita mau menghindarkan, kita hancur oleh nafsu dunia. Itu dulu. Setelah itu bagaimana caranya, requirement-nya? Kita punya iman, kita punya pengetahuan, dan kita punya self-control. Teman-teman, teman-teman tahu musuh Tuhan Yesus adalah setan. Dia akan menggunakan segala cara untuk merebut kita. Dia akan menggunakan segala, setiap kesempatan, dalam sedetik aja, dia akan ambil imanmu. Dalam setiap ada kesempatan. Setan itu sabar. Kita yang enggak sabar. Setan itu sabar. Oh, lu Yusi Daud? Tenang aja. Gua tunggu lu down, kata setannya. Sekarang lu bisa beriman, dan gua tak apa-apa. Gua setan. Setan itu terkenal sabar. Manusia terkenal enggak sabar. Gua tunggu nanti lu jatuh. Itu yang gua ada. Setan akan selalu berusaha membuat lu down, tetapi, kuasa ilahi akan selalu memegang lu, membuat lu up. Moga-moga masih ada waktu. Gua mau sharing. Mau sharing. Minta izin. Gambit ya, Patrick ya. Sharing-nya cepat nih, ngebut jadinya. Ada suatu hari indah. 2013. Februari 2013 diutus sebagai pewarta. Agustus 2013 pergi sama DFK jalan-jalan ke Rio. World Youth Day. Wah, itu happy lah. Ya, main, gembira, macam-macam happy gitu ya. Senang. Terus karena kita biasanya Hana, menderita, atau apa kan jadi timbul persaudaraan, kan, bagi makanan, apa gitu kan. Pulang. Pulang di Agustus, itu gua ingat banget. Pulang, lalu gua kerja. Ada hari yang bahagia, kan, kadang-kadang dengan keluarga. Jadi, bokap-nyokap, nganter, kadang-kadang kita diem di mobil, ngantuk. Tapi, kadang-kadang kita bicara, bicara ketawa-ketawa, happy. Hari itu hari yang gembira. One Sunday. papa, mama, gua di mobil, ketawa-ketawa. Terus tiba-tiba ngasih jamannya BBM, dapet kabar dari klien di Amerika. Jadi, gua education consultant. Gua sekretarisnya buat gue. Dia cuma ngomong gini, Halo, dia belum sekolah, udah dikeluarin. Hah? Gua sampai yang kaget. Belum sekolah, udah dikeluarin. Halo, aku udah dikeluarin. Goblaan. Aku udah dikeluarin. Belum sekolah, udah dikeluarin. Alasannya, dikirim. Dikirim. Bahwa dia belum kirim rapot kelas 12-nya dia. Final rapotnya dia. Aduh. Ke Amerika. Jadi, dia dikasih waktu batas waktu. Udah past the deadline. Dia dikeluarin. Belum sekolah. Tanggung jawab gua yang ngirim. Itu gua turun di jembatan Semanggi. Kalau ada yang tahu jembatan Semanggi, Semanggi ke Komdak. Kalau ada yang tahu ya. Itu gua turun di situ. Biasanya gua turun di situ. Nanti gua akan jalan kaki tiga ke Senopati. Ngirit. Ngirit ongkos. Jadi, bukannya olahraga sebenarnya. oke. Gitu. Turun dari mobil. Itu berada keadaan sangat gemeter. Sangat gemeter. Black out. Jadi, mulai pandangan, mulai nanar. Takutan. Masa orang ketakutan ceria. Gitu. keringet di. Ini faktor umur. Faktor umur gitu ya. Kriat-kriat jengkelnya. Musi lagi naik. Enggak penyebrangan. Begitu. Hadi Tuhan. Nah, lihat. Teman-teman, kalau lu gak punya iman, lu pasti akan lebih cepat hancurnya. Tapi ketika lu punya iman, akan ada suatu perjuangan. Ada suatu pergolakan. Ada suatu perebutan. Roh kudus dengan roh jahat. Hal Tuhan ini gimana ya? Ini gue bakal ambil masih bos nih. Ini anak dikeluarin. Gue bakal makin-makin sama orang tuanya nih. Blah, blah, blah. Aduh, gue akan dipermalukan nih. Aduh, tim PD gue gimana ya? Mereka kalau tahu gue diberhentiin. Wah, naik gitu ya. Singkat sebelum sampai ujung. Aduh, Tuhan. Gue mau lompat aja deh. Gue mau bumbung diri. Sampai sekarang nih, gue gak pernah kepikiran. Sampai sekarang gue sampai gini ya. Gila ya. Kalau orang-orang tahu apa, the beautiful mind kali gitu ya. itu tuh bisa dalam sepersekian detik. Gue pengen lompat aja nih. Gue pengen lompat nih, Tuhan. Gue pengen lompat. Tenang teman-teman. Kalau mau lompat, jangan di situ. Soalnya ditutup pager. Jadi gak bisa. Saya jembatan lain ya. Saya jembatan lain. Itu info dari gue ya. Sebagai seorang teman. Ada talisnya gede. Ada talisnya gede. Betul. Jadi gak bisa. Itu udah sampai ujung. Bagaimana Tuhan Yesus bagaimana selama naik dalam sepersekian cuma naik 5 menit atau 3 menit itu gue down hilang iman gue, hilang ketekunan gue, hilang penguasaan diri sampai ujung. Gue merasakan bahwa hadirat Tuhan datang. Itulah modal tabungan kalau kita berdoa. Modal tabungan kalau kita bersekutu dalam persekutuan doa dalam yusi kalau kita rajin. Itu modal. Karena kan kami kan kalau di tim PD kan setiap senang kan doa tim. Kamis, kami PD gitu. Itu modal. Gue merasa di ujung itu gue merasa pas di ujung atas gue merasa bahwa seperti ada Tuhan Yesus. Javita jangan mencet. Dan teman-teman kamu tahu pribadi yang paling mengenalmu siapa? Melebihi teman terdekatmu sekalipun kamu tahu siapa? Tuhan Yesus. Javita jangan loncat karena matinya jelek. Oh iya Tuhan. Kan gue gak mati pingin dipajang. Gue bilang gitu. Karena gue udah bilang sama teman baik gue nanti kalau gue mati tolong ya foto-foto gue dipamerin di rumah duka. Gue bilang gitu. Jadi lu harus siapin tuh foto-foto gue. Lo pengen loncat penyek ya Ci ya? Iya. Penyek. Makasih ya. Kalian imannya kuat ya di sini ya kam. Makasih ya. Makasih ya. Kalian emang bener-bener persekutuan doa yang sangat sehat di sini. Begitu jatuh mobilnya. Pengetahuan dan penguasaan diri kalian sehat luar biasa. Lalu gue turun yaudah akhirnya gue naik taxi. Gue inget banget tuh gue bayar 17 ribu. Terus gue masuk nyampe kantor. Teman-teman tahu apa yang terjadi pas gue lagi ngecek-cek email. Ternyata gue pernah kirim email sama tuh anak. Ingetin lagi. Dia pernah datang ke kantor pas dia pulang gue bilang Dear Nadine misalnya ya. Dear Nadine this is just to confirm that to remind you that after you after you arrive at Singa Amerika please firstly visit the admission office and ask them about your final transcript this is the proof of the DHL this is the receipt this is the proofnya. gue udah sampe gue ada attachmentnya. Jadi kan gue gak beko-beko banget ya. Lo bayangin gue udah malu. bahasa Inggris yang lanjar ya. Hah? Bahasa Inggris yang lanjar. Gugup. Kalau anaknya tuh udah di email agak respon. Akhirnya hari itu juga dan ternyata kan bos gue kenal sama admission office-nya Diza itu kan udah dapet rekop udah dapet kok memang mereka agak bermasalah dengan sistem untuk penerimaannya. Requirement-nya. Jadi dalam mereka punya sistemnya. teman-teman bayangin gue akhirnya kalau gue lompat Iblis sudah siap menampi gue. Ya kan? Dengan alasan yang penuh dengan ketakutan. Kontrol dirinya. Gak ada. Padahal gue ada 4 tahun tim lho. Menjadi pewarta ke WL tetapi akan ada selalu pergumulan dan pergulatan. disitulah bagaimana kita harus teguh harus teguh dekat sama Tuhan. Harus giat dekat sama Tuhan. Harus berusaha sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau doa gak berasa Ci lu gak berasanya sekarang tapi nanti when you are in trouble Tuhan turun tangan dengan cepat. Kalau lu bener-bener in trouble-nya parah banget Tuhan sendiri yang turun tangan kayak gue karena dia mengenal gue. Matinya jelek loh. Oh iya Tuhan. Sadar gue langsung. dan sejak saat itu 2013 saat 2020 kalian kira aku gak bergumul datang ke doa tim datang ke PD untuk tetap setia melayani saya bergumul saya terus bergumul karena ada godaan gue tapi selalu inget Tuhan gue selalu mengungguan nah itulah yang membuat gue selalu giat lagi nih kalau gue mundur lagi gue selalu giat lagi untuk cari Tuhan itulah dia ada kuasa ilahi bukan kuasa Yovita bukan kekuatannya Yovita tapi kekuatannya ilahi itu sih moga-moga bisa menambah apa ya insight buat teman-teman supaya giat lebih dekat dengan Tuhan jangan jangan hanya modal iman tapi tambahkan yang di requirement requirement itu sehingga ketika godaanmu datang kamu akan kuat amin amin hey